Beat Radio Netherlands di Hilversum menjadikan Sekilas Musik Barat di Indonesia Serangkaian acara yang terdiri dari 12 bagian dan akan disampaikan oleh penyusunnya sendiri Selamat Abdul Syukur Siaran kali ini akan menitik beratkan pada Tanda-tanda kebangkitan Akulturasi musik di Indonesia Tidak cuma terjadi di Bandar Sunda Kelapa Yang penduduknya semakin beraneka ragam Keraton Jogia misalnya Sebagai salah satu tempat penting Yang menjaga kebudayaan Jawa Akhirnya mau menerima alat-alat musik barat Sebagai anak angkat Sebagai tumbuhan liar Musik barat bahkan menjalar Ke puncak tiang bendera kebangsaan Sampai disitu Habislah riwayatnya Sebagai tumbuhan liar Ya kita terima Sebagai sesuatu yang wajar Indonesia Raya Tidak lahir dari komponis Yang bisa dibandingkan misalnya Dengan seorang Bituven Indonesia Raya dibuat oleh seorang patriot Yang tidak dapat dibisahkan Dari semangat perjuangan bangsanya Bagi Rudolf Syukuratman Yang menciptakan lagu kebangsaan itu Tidak sempat mempermasalahkan Apakah laguannya itu berbau barat Ataukah mencerminkan kepribadian nasional Yang penting Sebagai seruan untuk bangkit Sebagai suatu bangsa yang besar Yaitu Indonesia Raya Cepat mendapat sambutan yang gempar Sehingga penguasa Belanda pada waktu itu Menjadi sibuk Membuat larangan-larangan Dari situ terlihat Bahwa musik barat yang terkandung Dalam lagu kebangsaan itu Bukannya sesuatu yang memalukan Bagi harga diri bangsa Indonesia Sebab yang kita ambil dari barat Tanpa banyak pusing itu Ternyata merupakan bumerang Bagi orang-orang barat itu sendiri Tapi kita juga bisa bertanya Apakah yang dilarang pada waktu itu Lagunya Atau kata-katanya Memang yang sangat komunikatif Bagi orang-orang Indonesia Yang merasa senasib Dan seperjuangan itu Terutama kata-katanya Apakah dengan demikian Maka lagunya Sekedar membonceng saja Pada kata-katanya Indonesia Raya Yang diciptakan ketika Sumpah Pemuda Tahun 1928 Pernah dua kali dibuatkan Rumusan yang sifatnya Nasional Pertama kalinya Pada tahun 1944 Oleh suatu panitia Yang diketuai Oleh Bung Karno sendiri Yang waktu itu Sebagai Presiden Republik Indonesia Dan Keduanya Tahun 1958 Pada kedua peristiwa penting itu Yang lebih banyak Mendapat perhatian Ialah kata-katanya Dan bahkan Mengenai peraturan Pemakaiannya Sedangkan melodinya Hampir-hampir Dilewati saja Maka Dalam acara ini Akan kita coba Menggali Dua hal penting Yang terdapat Pada lagunya Pertama Materinya Yang sangat ekonomis Dan yang kedua Ialah Kekuatan yang tergandung Di dalamnya Bagi yang faham Strategi komposisi musik Hal-hal tersebut Tentu saja Mudah tertangkap Tapi orang-orang awan pun Bisa langsung Hanyut Tanpa menyadari Apa yang menjadi Penyebabnya Disinilah Keluar biasaan Lagu Indonesia Raya Yang secara musikal Punya kekuatan Membakar Padahal Lagu ini Dibuat hanya Karena semangat Dibuat hanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan dari segi musik bisa dibagi menjadi dua seperti berikut dengan demikian maka kita mendapatkan ritmenya seperti ini tam 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 diam tam 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 diam lagi ritma ini nantinya berubah menjadi semakin sesat sol sol la fa 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 mi do 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 sedangkan pada permulaannya ritmenya punya waktu untuk bernafas nafas 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 lagi lagu tadi tidak cuma ritmenya yang berubah tapi nada-nadanya pun menjadi lebih tinggi bandingkanlah permulaannya dengan perubahannya mi fa sol mi sol sol la fa 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 mi kemudian nada-nada yang sudah tinggi itu masih akan menanjak lagi sehingga betul-betul menjadi gegap gempita dari semua itu tadi dilihat dari segi musiknya saja lagu kebangsaan Indonesia Raya ini memang ternyata mengandung kekuatan dinamik bagaimana kalau kita membandingkannya dengan simfoni kelima karya Beethoven seperti halnya Indonesia Raya karya Beethoven ini digerakkan oleh kekuatan yang sudah ada sejak awal kekuatan yang tersembunyi di dalam benih yang mengenai tersebut tumbuh mula-mula sebagai berikut kemudian mulailah menjalar seperti ini ingatkah Anda bagaimana mulanya suatu ketika benih yang garang tadi berubah menjadi cerah dengarkan pula berikut ini dari situ tadi Anda akan bertemu akhirnya dengan ritme yang semakin mendesak secara kasarnya karya Beethoven ini tidak berbeda dari Indonesia Raya saya katakan secara kasarnya sebab dari segi rasa karya Beethoven ini memang terasa sebagai suatu pergulatan batin dan menang pada akhirnya kemudian dilihat dari segi musikal motif tatatatam bakalnya juga berjuang untuk kehadirannya yang tercapai di akhir simfoni demikian pula Indonesia Raya mencapai puncaknya pada akhirnya kita dengarkan berikut ini bagian akhir dari simfoni kelima karya Beethoven yang dimainkan oleh orkes konser kebau di Amsterdam di bawah pimpinan Bernard Hayting Pimpinan selamat menikmati 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 Indonesia Raya yang permulaannya dan marilah sekarang kita rasakan bagaimana permulaan tersebut perlahan-lahan bangkit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Anda baru saja mendengarkan sekilas musik barat di Indonesia yang telah disampaikan oleh penyusunnya sendiri selamat Abdul Syukur acara ini disiarkan oleh Radio Niedelan di Hilversum Radio Niedelan di Hilversum menyajikan 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 sekilas musik barat di Indonesia serangkaian acara yang terdiri dari 12 bagian dan akan disampaikan oleh penyusunnya sendiri selamat Abdul Syukur siaran kali ini akan menitikberatkan pada lagu-lagu perjuangan Anda akan mendengarkan pula kenangan kesang pengarang lagu bengawan solo yang sangat terkenal itu di Indonesia kita mengenal istilah lagu-lagu perjuangan ada yang karena isi kata-katanya mencerminkan semangat atau keadaan ketika kita memperjuangkan kemerdekaan ada pula yang karena suatu lagu itu sering terdengar pada saat-saat bersejarah seperti itu saudara tua kita dari Jepang begitulah sebutan kita pada Jepang yang pada zaman Perang Dunia Kedua kita anggap sebagai juru selamat atau saudara tua mereka itu ikut mencambuk kita bangun dari bohayan Nina Bobo kata-kata yang tadinya sering terdengar dalam kroncong seperti misalnya aduh soli nona manis jatuan harus diganti dengan yang lebih sesuai dengan gejolak zaman semasa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai tahun 1945 ada lagu-lagu yang dibuat khusus untuk memberi semangat seperti misalnya lagu bekerja yang permulaannya seperti ini bekerja 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 atau lagu hancurkanlah Inggris Amerika hancurkanlah Inggris Amerika musuh seluruh dunia rupanya musik itu atau sekedar lagunya saja disamping kata-katanya bisa menjadi tenaga pendorong dengarkan misalnya lagu Maju Tak Gentar ciptaan Kornel Zemanjuta ini lagu ini dan dua lagu berikutnya akan dinyanyikan oleh paduan suara Tri Ubaya musik itu Terima kasih telah menonton 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 Juga ada lagu sebagai pernyataan haru pada keadaan yang penuh dengan suasana mempertaruhkan kepalawanan Misalnya, lagu sepasang matabula ciptaan Ismail Merjugi Terima kasih telah menonton 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 Saya sendiri Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah 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 menonton Dalam musik tadi, sudah tidak ada lagi keanehan-keanehan yang biasa terjadi seperti pada kebanyakan lagu-lagu kita. Jadi keanehan-keanehan ini saya heran, tapi sudah saya terima saja begitu. Seperti adanya, kalau saya lihat wayang orang, bambangan sama cakil berkelahi. Cakilnya rupanya agak terdesak, lantas bambangannya itu nembang. Nembangnya itu sambil bergerak, sambil menari, sambil menari kerisnya, apa begitu. Nah ini hal yang barangkali saya tidak akan jumpai di operata, atau opera, atau musical komedi barangkali. Orang berkelahi kok nembang. Nembangnya tidak teriak-teriak begitu, tapi enaknya. Ini aneh. Tapi barangkali memang harus begitu, keseniannya itu minta begitu barangkali. Karena barangkali satria itu biarkan marah bagaimana, tapi nggak boleh main amu-amuan begitu. Makar, makar, indah malatiku. Tabur harum, sembar bak pangianmu. Makar, makar, putih malatiku. Sambut sinar, surya pagi baru. 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 Sayang, secara kebetulan mengingatkan kita betapa pentingnya keseimbangan jiwa raga, persenyawaan antara kata dan lagu. Bukankah kita sering mendengar bahwa orang sulit mengerti sebuah lagu hanya karena tidak ada kata-katanya? Sering pula mereka mencampur adukkan antara mengerti sebuah lagu tanpa kata-kata dengan lagu yang mereka sudah kenal. Dengarkanlah lagu kenangan Siman Junta berikut. Sambut sinar, surya pagi baru. Terima kasih. 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 yang baru saja kita dengar tadi, begitu pula laku-laku semenyuntak lainnya dalam acara ini, dinyanyikan oleh Lenny Chua Keng In dan Ahmad Muttalib dengan iringan piano Lashek dan pembacaan cacat oleh Sam Pasaribu. Sebagai penutup acara, marilah kita dengarkan suara Kiri Tekanawa yang akan menyanyikan karya Schubert, Afi Maria. Sampai jumpa. 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 oleh penyusunnya sendiri Selamat Abdul Syukur Acara ini disiarkan oleh Radio Niedelan di Hilversum